Shalom selamat sore perkenalkan nama saya John Pak Pahan hari ini hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 Pada saat ini saya akan bicara dengan tema tantangan John Pak Pahan kepada debater-debater Islam Saya ulangi sekali lagi pada saat ini saya akan bicara dengan tema tantangan John Pak Pahan kepada debater-debater Islam Mari kita mulai Tantangan John Pak Pahan kepada debater-debater Islam atau John Pak Pahan Open Challenge Perkenalkan nama saya John Pak Pahan Saya mengajukan tantangan debater buka kepada Dr. Jakir Naik atau kepada debater-debater Islam lainnya di Indonesia atau di dunia ini Dengan tema 1. Apakah Yesus Kristus itu Tuhan? 2. Apakah Yesus Kristus mati disalib? Karena Al-Quran tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati disalibkan Atau tema yang lebih berani lagi saya tawarkan 1. Apakah Muhammad SAW utusan Tuhan? 2. Apakah Al-Quran firman Tuhan? Pilih salah satu tema untuk berdebat dengan saya secara terbuka dan disiarkan langsung ke seluruh dunia Saya ingin membuat sejarah menjadikan acara ini menjadi acara debat Islam Kristen terbesar dalam sejarah umat manusia Tantangan ini secara khusus saya tunjukkan kepada Dr. Jakir Naik atau kepada debater-debater Islam di seluruh dunia Aturan main yang saya inginkan dalam debat terbuka adalah seperti ini 1. Kata pembukaan atau kata sambutan dari moderator 2. Pembicara Islam diberi waktu 1 jam untuk mengemukakan dalil-dalilnya 3. Pembicara Islam diberi waktu 1 jam untuk mengemukakan dalil-dalilnya Bantahan pertama 3. Pembicara Islam diberi waktu 30 menit untuk bantahan pertama 4. Pembicara Islam diberi waktu 30 menit untuk bantahan kedua 5. Pembicara Islam menerima 3 pertanyaan dari penonton 6. Moderator menutup acara Bila ada pihak televisi asing seperti TV CNN, BBC London, NHK Jepang atau TV asing lainnya Yang membaca tulisan atau video ini Saya mohon bantuannya agar saya dapat bertemu dengan Dr. Jakir Naik Atau debater-debater Islam lainnya untuk melakukan debat terbuka di televisi Dan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia tanpa iklan dan tanpa editing Saya akan buktikan dengan data-data dan bukti-bukti yang nyata Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati disalibkan Dengan hormat, John Pak Pahan John Pak Pahan open challenge to debate with Dr. Jakir Naik or another debater Sebelum, ini pesan saya Sebelum, kalian debater-debater Islam mau berdebat dengan orang-orang Kristen Pikirkan dan jawab pertanyaan saya ini Contoh-contoh kebohongan Al-Quran sebagai bukti bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang sesungguhnya Dan Muhammad SAW adalah Nabi palsu Serta Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam Sekali lagi saya ulangi Contoh-contoh kebohongan Al-Quran sebagai bukti bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang sesungguhnya Dan Muhammad SAW adalah Nabi palsu Serta Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam Contoh pertama, saya berikan dua contoh kebohongan Al-Quran Contoh pertama Contoh pertama, Al-Quran mengatakan ada Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel sebelum Nabi Musa AS lahir Saya ulangi sekali lagi Contoh pertama kebohongan Al-Quran Al-Quran mengatakan ada Nabi yang dibunuh Bani Israel sebelum Nabi Musa AS lahir Kita lihat Al-Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 61 Saya ulangi, kita membuka Al-Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 61 Dan ingatlah ketika kamu berkata Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu Agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi Yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya Musa berkata Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota dan pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan Saya ulangi sekali lagi, ini bukti kebohongan Al-Quran Ini bukti kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran Saya ulangi sekali lagi Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat nurhaka dan melampaui batas Ini penjelasan saya Sebelum nabi Musa alaih salam di bangsa Israel Nabi adalah nabi Yaakub, nabi Yusuf Berarti tidak ada nabi yang dibunuh oleh Bani Israel sebelum nabi Musa alaih salam Ini adalah kebohongan dan dusta besar Allah SWT yang diadakan dalam Al-Quran Kebohongan kedua Allah SWT dalam Al-Quran Kita lihat kebohongan kedua Kita buka Al-Quran surat 2 Al-Ankabut ayat 39 sampai ayat 40 Saya ulangi sekali lagi Kita buka Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 39 sampai ayat 40 Dan juga Karenaka dan juga Karun Dan juga Karun, Firaun, dan Haman Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi Dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya Maka diantara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil Dan diantara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur Dan diantara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi Dan diantara mereka ada yang kami tenggelamkan Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Quran tadi Sekarang kita lihat sifat-sifat Allah yang wajib kita imani ada 20 diantaranya Sifat ke sembilan ilmu Artinya maha mengetahui segala sesuatu Ilmu artinya mengetahui Allah maha mengetahui segala sesuatu Meskipun padahal yang tidak terlihat Tiada yang luput dari penglihatan Allah Allah berfirman Katakanlah kepada Allah berfirman Katakanlah kepada mereka Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah Tentang agamamu Keyakinanmu Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Al-Quran surat Al-Hujurat Ayat 16 Jadi jelas mustahil yang namanya Tuhan itu bodoh Atau salah hitung Atau ragu-ragu Atau mengira Saya ulangi sekali lagi Jadi jelas mustahil yang namanya Tuhan itu bodoh Atau salah hitung Atau ragu-ragu Atau mengira-ngira Sifat ke enam belas Allah alimun Jat yang maha mengetahui Sifat ke enam belas Allah Sifat ke enam belas Allah alimun Jat yang maha mengetahui Sifat Allah alimun Yaitu Jat yang maha mengetahui Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi Maupun yang belum terjadi Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia Allah berfirman Dan Allah maha mengetahui sesuatu Surat Anissa ayat 176 Jadi jelas mustahil yang namanya Tuhan itu tidak tahu segala sesuatu Jadi jelas mustahil yang namanya Tuhan itu tidak tahu segala sesuatu Di antara mereka ada yang Sekarang kita teliti surat Al-Quran yang tadi kita baca Sekarang kita akan meneliti surat Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39 sampai 40 tadi Sekarang kita akan teliti sama-sama surat Al-Ankabut ayat 39 sampai 40 tadi Kita lihat letak kebohongan Aul SWT itu ada di mana Kita lihat Surat Al-Ankabut ayat 39 sampai 40 tadi mengatakan Di antara mereka ada yang kami timpakan Kepadanya hujan, batu, kerikil Saya ulangi sekali lagi Di antara mereka ada yang kami timpakan Kepadanya hujan, batu, kerikil Siapakah di antara mereka itu? Apakah Karun? Apakah Harun? Apakah Haman? Jawabannya tidak ada Karun tidak dihukum dengan hujan, batu, kerikil Firaun tidak dihukum dengan hujan, batu, kerikil Haman tidak dihukum dengan hujan, batu, kerikil Yang dihukum dengan hujan, batu, kerikil adalah kaum lut Saya ulangi sekali lagi Yang dihukum dengan hujan, batu, kerikil adalah kaum lut Jadi terbukti Aul SWT tidak mahatau Saya ulangi sekali lagi Jadi terbukti Allah SWT tidak maha tau Di antara mereka ada yang kami timpakan Kepadanya hujan batu kerikil Bukan karun, bukan viraun, dan bukan haman Jadi terbukti Allah SWT tidak maha tau Kita lihat Surat Al-Ankabut ayat 3940 tadi Di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur Di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur Siapakah mereka? Apakah karun, apakah viraun, apakah haman? Karun tidak dihukum dengan suara keras yang mengguntur Viraun tidak dihukum dengan suara keras yang mengguntur Haman tidak dihukum dengan suara keras yang mengguntur Siapakah yang dihukum dengan suara keras yang mengguntur? Ini menjadi bukti bahwa Allah SWT tidak maha tahu Sekali lagi saya ulangi Ini menjadi bukti bahwa Allah SWT tidak maha tahu Yang dihukum dengan suara keras yang mengguntur adalah kaum A'ad Saya ulangi sekali lagi Yang dihukum dengan suara keras yang mengguntur adalah kaum A'ad Kita lihat Surat Al-Quran Surat 54 Al-Kamar ayat 19 Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang Pada hari nahas yang terus menerus Terus kita lihat Al-Quran Surat 41 Al-Fusilat ayat 16 Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka Dalam beberapa hari yang sial Karena kami hendak merasakan kepada mereka Itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan Sedang mereka tidak diberi pertolongan Kita lihat Al-Quran Surat 69 Al-Haka ayat 6 dan 7 Ada pun kaum A'ad Maka kita lihat Al-Quran Surat 69 Al-Haka ayat 6 sampai 7 Ada pun kaum A'ad Maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin Lagi amat kencang Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam Dan 8 hari terus menerus Maka kamu lihat kaum A'ad pada waktu itu mati berkelimpangan Seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma Yang telah kosong lapuk Jadi terbukti dengan nyata Allah SWT tidak mahatau dan berbohong Saya ulangi sekali lagi Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak mahatau dan berbohong Dalam Al-Quran Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi Siapakah mereka? Apakah Karun? Apakah Firaun? Apakah Haman? Jawabannya adalah Karun Karun dihukum dengan dibenamkan ke dalam bumi Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan Siapakah mereka? Apakah Karun? Apakah Firaun? Apakah Haman? Jawabannya Firaun Firaun dihukum dengan cara ditenggelamkan Sekarang ada satu tokoh yang belum dihukum oleh Allah SWT Yaitu Haman Saya ulangi Sekarang masih ada satu tokoh yang belum dihukum oleh Allah SWT Namanya Haman Dengan cara bagaimanakah Haman dihukum oleh Allah SWT? Terbukti Allah SWT tidak mahatau Dengan cara bagaimanakah Haman dihukum oleh Allah SWT dalam Al-Quran Tertulis dalam Al-Quran surat apa ayat berapa Kalau Al-Quran tidak bisa jawab Maka terbukti Allah SWT tidak mahatau Kalau tidak dapat dibuktikan bagaimana Haman dihukum Maka terbukti Al-Quran adalah kitab kebohongan Atau kitab dusta dan kitab kebodohan Terbukti Allah SWT tidak mahatau Kalau tidak dapat dibuktikan bagaimana Haman dihukum Maka terbukti Al-Quran adalah kitab kebohongan Atau kitab dusta dan kitab kebodohan Terbukti Allah SWT tidak mahatau Kita lihat Al-Kitab bagaimana Haman dihukum Menurut Al-Kitab Haman mati disulakan atau digantung Kita lihat Al-Kitab Esther 8 ayat 7 Maka jawab Raja Ahasiveros kepada Esther Sang Ratu Serta kepada Mordekai orang Yahudi itu Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther Dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang Saya ulangi sekali lagi Dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang Saya ulangi sekali lagi Dan Haman sendiri telah kami sulakan pada tiang Karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi Kita lihat Al-Kitab Esther 9 ayat 13 sampai 14 Lalu jawab Esther Jikalau baik pada pemandangan Raja Diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat Besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini Dan kesepuluh anak Haman itu hendak telah disulakan pada tiang Raja pun menitahkan berbuat demikian Maka undang-undang itu dikeluarkan disusan Dan kesepuluh anak Haman disulakan Jadi Al-Quran sendiri pun membuktikan bahwa Aul SWT tidak maha tahu Jadi saya Saya Beritahukan kepada debater-debater Islam Yang mau berdebat dengan orang Kristen di masa depan Jawab pertanyaan Al-Quran ini Satu Siapakah nama Nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Sebelum Nabi Musa lahir Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa Dua Dengan cara bagaimanakah Haman dihukum oleh Allah SWT dalam Al-Quran Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab Jangan coba-coba kalian debater-debater Islam Menantang orang Kristen Berdebat untuk membuktikan kebenaran kalian di masa depan Saya ulangi sekali lagi Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab Jangan coba-coba kalian debater-debater Islam Menantang orang-orang Kristen untuk berdebat di masa depan Karena Al-Quran sendiri membuktikan bahwa Allah SWT itu tidak mahatau dan berbohong Terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati